Intro Om Swastiastu dari Bali kembali lagi dengan channel Jua Bid Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Hari ini Jua Bid akan ajak teman-teman untuk mengelilingi di seputaran Ubud Apalagi sekarang ini adalah di mana Umar Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan Jadi biasanya Ubud akan dihiasi oleh hiasan penjor-penjor yang ada di setiap rumah-rumah yang ada Biasanya Ubud sangat kental sekali dengan ada di setiap darnya Jadi hari ini kita akan coba melihat bagaimana suasana di objek wisata yang menjadi ikonnya Pulau Bali ini Dan ini adalah jalan raya pengosekan teman-teman Dan di depan kita sudah melihat hiasan-hiasan penjor yang sudah mulai dipasang di sini Tradisi umat Hindu di Bali yang khas saat Hari Raya Galungan adalah pemasangan penjor yang ada di depan rumah-rumah warga Jadi setiap warga biasanya melakukan pemasangan penjor di setiap 210 hari ataupun 6 bulan sekali Di saat Hari Raya Galungan dan nanti di minggu depan adalah Kuningan Jadi kita akan gaspol suasana Ubud tentunya sekarang ini adalah di masa-masa di bulan Februari akhir ataupun di awal Maret Biasanya Bali tidak begitu rame dikunjungi para wisatawan Jadi buat teman-teman yang akan mengunjungi Bali saatnya hari ini ataupun di bulan-bulan ini mengunjungi Bali Tidak ada kemacatan yang berarti dan juga kita bisa lihat di sini lalu lintas tanpa lenggang Dan kita sangat santai sekali nge-flow kali ini Jadi buat teman-teman yang sudah kangen akan Bali Ikuti virtual tour bersama Joe Update ini Kita akan coba melihat bagaimana suasana galungan dan kuningan di kotanya Ubud Dan kita akan ajar teman-teman untuk melihat nanti di Pasar Seni Ubud Puri Saren yaitu istananya Ubud Serta kita akan masuk ke jalan-jalan yang begitu rame Wisatawannya biasanya menjadi kampungnya para wisatawan seperti Jalan Kajang dan juga Jalan Kautama Jadi teman-teman jangan di skip-skip videonya terus ikuti video ini Nah ini adalah Jalan Raya Pengusekan Di sini kita lihat ornamen-ornamen penjor, ciri khas, Hari Raya Galungan sudah tampak di sini teman-teman Dan biasanya di Hari Raya Galungan beberapa objek wisata juga tutup loh teman-teman Dan beberapa toko-toko dan juga restoran juga biasanya tidak semuanya buka Di sini kita lihat lalu lintas tampak lenggang seperti ini Turis-turis sangat nyaman sekali di bulan-bulan sekarang ini Cuaca pun sangat mendukung teman-teman Cuaca cerah di sore hari ini Ubud sangat terang dan juga sangat nyaman sekali di sore hari ini Nah inilah suasana di Jalan Raya Pengusekan Kita lihat beberapa hotel-hotel dan juga restoran-restoran yang kita lewati tadi Dan di depan sana adalah pertigaan Kita akan melewati Jalan Manki Forest Di sebelah kanan ini adalah Pison Coffee Jadi Pison Coffee adalah salah satu tempat nongkrong juga Di sekitaran Ubud area ini selalu rame wistawannya Dan kita di sini akan melok kiri Jadi kita di depan ini atau di sebelah kanan ini adalah restoran yang selalu rame teman-teman Jadi salah satu restoran di tali yang selalu rame di depan sini Nah Jalan Raya Manki Forest terkenal dengan hutan kera yang selalu rame dikunjung oleh para wistawan Joe Abritz sudah pernah mereviewnya di video-video sebelumnya Kita sudah masuk ke dalam bagaimana teraturnya dan juga perkembangan terkini di objek wisata Manki Forest Biasanya para wistawan terutama wistawan-wistawan dari Eropa Ataupun dari Amerika Mereka khusus datang ke Bali dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan Jadi perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan membuat objek wisata Ubud ini dipenuhi oleh para wistawan Biasanya apalagi pas di musim-musim rame nya Jadi sebagian wistawan biasanya teman-teman akan melihat Mereka ikut juga mengenakan pakaian upacara adat Bali Bahkan beberapa turis asing ikut bersembayang bersama masyarakat di pura-pura yang ada di sekitaran desa pekeraman Ubud Giyanyar ini Pintu masuk Kalau teman-teman ingin masuk ke Manki Forest ada di sebelah kiri kita ini Di depan kita lihat ada minimarket Ada hubud juga di sana Tampaknya rame juga para wistawannya Ubud biasanya selalu digemari oleh para wistawan yang berkunjung ke Bali Jadi tidak lengkap rasanya Tidak mengunjungi objek wisata Ubud ini Kita akan lanjut terus jalan teman-teman Inilah area ataupun situasi terkini di Jalan Manki Forest Toko-toko oleh-oleh di sebelah kanan ini Tampaknya sudah buka semuanya Dan kita bisa bilang di sebelah kiri ini adalah biasanya tamu-tamu Atau wistawan-wistawan yang sedang melewati Jalan Manki Forest ini Mereka berhenti di sini Sekedar menjepret ataupun memfoto monyet-monyet lucu yang ada di sekitaran jalan ini Seperti di sebelah kiri kita ini teman-teman Kita lanjut terus jalan Di depan kita lihat ada beberapa monyet-monyet yang sedang menunggu makanan di sini Tentunya di Manki Forest selalu rame dikunjungi oleh para wistawan Walaupun sekarang ini tidak musim rame Jadi tetap Manki Forest itu menjadi salah satu destinasi yang wajib juga dikunjungi ketika berkunjung ke Ubud ini Nah nanti di Jalan Raya Manki Forest menuju ke Puri Saren Ubud Biasanya akan banyak sekali kita akan temukan hiasan penjor-penjor Yaitu mencirikan Hari Raya Galungan Jadi kalau kita ngomongin sambil jalan teman-teman Kalau kita ngomongin tentang makna dari penjor Jadi penjor merupakan perwujudan rasa bakti dan sebagai ungkapan umat Hindu Ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Atau Ide Sang Yang Widiwasa Jadi bentuk penjor yang menjulang dengan ujung melengkung Merepresentasikan yaitu sebuah gunung wagung dan pertiwi yang merupakan simbol dari kehidupan Kesejahteraan dan juga keselamatan Nanti kita akan banyak sekali melihat hiasan-hiasan penjor yang ada di Jalan Gotama dan juga Jalan Kajeng Serta dekat dengan Purisa Renubut biasanya sudah mulai rami orang-orang penjor-penjor yang kita lihat nantinya Kalau teman-teman mengelilingi Bali yaitu di desa-desa ataupun di banjar-banjar yang ada di Kota Dembasar Baupun yang di desa-desa di sekitaran Pulau Bali ini Jadi mereka akan serempak di sepanjang jalan teman-teman akan banyak sekali menemukan penjor-penjor atau hiasan-hiasan penjor Terutama di Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem juga banyak juga orang-orang yang setiap rumahnya mereka diwajibkan untuk membuat ataupun memasang penjor Apalagi kalau teman-teman datang di hari raya perayaan ini ke desa pengelipuran Tentunya teman-teman akan melihat bagaimana umat Hindu, orang Hindu dan rumah-rumah Hindu di sana semuanya sudah dihias dengan penjor Mungkin di next video kita akan berkunjung ke sana Karena Joadil sudah mereview desa pengelipuran Sudah hampir bisa dibilang dua kali ke sana teman-teman Dan mungkin di hari raya perayaan ini kita akan coba datang ke sana bagaimana sih antusias wistawan-wistawan yang sedang berkunjung ke Bali di bulan ini Mereka melihat bagaimana ornamen-ornamen penjor menghiasi di sepanjang jalan ataupun di sepanjang desanya Kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah salah satu pertunjukan anak-anak namanya adalah Barong Bangkung Jadi pertunjukan-pertunjukan ini biasanya dipergelarkan oleh anak-anak dan juga remaja Jadi kalau teman-teman datang ke kampung-kampung ataupun ke desa-desa yang ada di ubud ini Biasanya di saat hari raya galungan dan kuningan Anak-anak akan bergelombor membawa Barong Bangkung dengan ornamen-ornamen dan musik-musik yang khas Jadi kesenian Barong Bangkung paling digemari oleh anak-anak Dan biasanya dipentaskan setiap hari raya galungan Jadi pementasan biasanya mereka sebut adalah ngelawang Selain sebagai hiburan juga buat para wistawan Dan ngelawang juga biasanya bertujuan untuk menolak bala atau melebur buta kala Jadi Barong baru dipentaskan saat ada warga yang ngupah atau saweran Biasanya setiap anak-anak bergerombol Mereka akan berhenti di setiap toko-toko ataupun di kerumunan orang-orang Mereka akan memperpentaskan tarian Barong Bangkung Dan biasanya wistawan ataupun warga yang sedang menonton Mereka akan memberikan sedikit rezekinya kepada anak-anak tersebut Jadi ini adalah tradisi buat teman-teman yang datang Ataupun pernah tinggal di Bali tentunya pernah melihat grombolan anak-anak Bermain gamelan serta membawa ornamen Barong Bangkung biasanya Nah di sebelah kanan ini adalah parkiran area teman-teman Jadi buat teman-teman yang membawa mobil Bingung di mana parkir menuju ke pusatnya Ubud Yaitu di Purisaren ataupun di Pasar Seni Ubud Teman-teman bisa parkir di sini dan nanti bisa berjalan ke sana Berjalan dari parkiran area menuju ke Pasar Seni Ubud itu sekitar 10 menit Jadi teman-teman akan dihadapkan beberapa toko-toko oleh-oleh Restoran dan juga banyak juga bar-bar kecil Serta tenan-tenan gelato ataupun es krim-es krim di sepanjang jalan Dan juga teman-teman bisa cuci mata juga Karena setiap trotoar di Ubud area ini akan dipenuhi oleh para wistawan Terutama wistawan asingnya dan juga sudah mulai berdatangan Wistawan-wistawan Jepang sudah mulai datang lagi ke Ubud Karena kalau kita ngomongin wistawan Jepang Ubud adalah salah satu objek wisata yang wajib menjadi paket untuk dikunjungi Dan juga mereka biasanya stay di Ubud ini adalah 2 hari teman-teman Baru datang dari Jepang mereka akan stay di Nusa 2 area Ataupun mereka tinggal di Kuta area sekitar 5 harian Setelah itu mereka akan berkunjung ke Ubud Mereka akan menghabiskan waktu sekitar 2 malam 3 hari Nah disini kita lihat trotoar sudah mulai diramekan juga Dan hiasan penjor semakin menuju ke pusatnya Ubud Semakin kita bisa lihat semakin rame juga disini Apalagi nanti di Jalan Kajeng Akan tentunya akan semarak sekali dan di Jalan Gotama juga Inilah suasananya teman-teman Dari tadi kita asik ngobrol dan juga lalu lintas tampaknya sangat lenggang disini Sangat asik sekali nge-vlog di sore hari ini Tepatnya sekarang sudah mulai pukul 4 lebih 10 menit Suasana Ubud yang tenang Hari Raya Hindu biasanya kalau wistawan-wistawan yang datang Mereka bisa ikut merayakan Dan juga iringan-iringan warga menuju ke Pura Biasanya menjadi spot foto menarik buat para wistawan yang sedang tinggal di Bali Ataupun di sekitaran Ubud ini Nah di depan sini kita sudah hampir tiba teman-teman Jadi ini adalah pusatnya Ubud Di depan ini adalah Purisaren Ubud Yaitu istananya Ubud yang kita pernah review Kita pernah masuk ke dalam dan mengajak teman-teman virtual tour melihat Bagaimana seni dan juga teknik ukiran yang ada di Purisaren Ubud Di sebelah kanan ini adalah Puri atau Pasar Ubud teman-teman Jadi ya sudah dipugar dengan baik Menjadi tempat untuk bersosialisasi disini Biasa wistawan-wistawan di sore hari Mereka duduk-duduk di depan sana Dan juga banyak sekali warawiri orang-orang di sekitaran sini Jadi kalau di musim Rami terutama dari bulan Mei hingga bulan September Tentunya Ubud akan menjadi tempat di mana menjadi salah satu kepadatan Ataupun keramean yang sangat banyak sekali wistawan-wistawannya Sering disebut kampungnya para bule Karena di sepanjang jalan setiap trotuar Tentunya teman-teman akan berhadapan dengan bule-bule yang liburan di Ubud area ini Jadi kita akan belok kiri disini teman-teman Kita akan masuk ke jalan kajeng dulu Jadi jalan kajeng adalah salah satu jalan yang cukup ikonik sekali Kental dengan adat istiadatnya Dan jalan kajeng juga memiliki banyak sekali cerita Di mana jalan kajeng ini Puffing-puffing ataupun jalan yang kita lewati Bertuliskan nama-nama wistawan yang pernah tinggal disana Karena dulu jalan kajeng yang ada di depan ini adalah Sebuah tanah yang becek Sehingga warga lokal dan juga wistawan-wistawan yang sedang tinggal di Ubud Mereka berkolaborasi untuk mempercantik jalan ini Jadi kalau teman-teman lihat ke bawah Tentunya banyak sekali nama-nama wistawan yang ikut juga nimrung Menyumbang dan juga ikut juga membantu mempercantik jalan ini Inilah suasana di jalan kajeng Tentunya toko-toko oleh-oleh ataupun warga-warga lokal Yang memperjual belikan ciri-ciri khas oleh-oleh Bali di sebelah kiri kita ini Kita pernah berjalan kaki Kita pernah naik motor juga disini Jadi kita update lagi Suasananya disini Dan disebelah kanan tampaknya akan ada bangunan baru teman-teman Mungkin pedagang yang ada di sebelah kiri kita ini akan dibuatkan ruku Jadi akan lebih rapi Serta jalan ini akan lebih lebar lagi Dan tentunya juga kenyamanan juga buat para wistawan yang sedang berjalan kaki disini Memilih oleh-oleh Karena banyak juga motor dan mobil sering melewati jalur ini Karena kalau kita lurus terus di jalan kajeng ini Di sana di sawah-sawah sana akan banyak sekali vila-vila bunga lo-bunga lo yang disewakan Sehingga para driver ataupun sopir-sopir yang mengantar tamu Biasanya mereka melewati jalur ini Jadi sering terjadi kemacetan dan juga mengganggu pejalan kaki disini Kita lanjut terus jalan teman-teman Jadi lihatlah di jalan kajeng ini kita sudah melihat hiasan-hiasan penjor Di mana kita memperingati hari ini adalah Hari Raya Galungan yang kita tunggu-tunggu Jadi Hari Raya Galungan jatuh pada setiap Hari Rebu Yakni Buddha Kliwon Wuku Dungulan Jadi Hari Raya ini dirayakan oleh human Hindu di Bali setiap 6 bulan Atau 210 hari sekali loh teman-teman Jadi dalam setahun Hari Raya Galungan datang 2 kali Jadi kata Galungan diambil dari bahasa Jawa kuno loh teman-teman Yang artinya bertarung dan juga diartikan menjadi atau disebut Dungulan berarti menang Jadi setiap rayaan Hari Raya Galungan ini yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali ini Sebenarnya sebagai ucapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma Atau kebaikan melawan keburukan Yang tentunya kemenangan akan selalu datang kepada kebaikan Sehingga umat Hindu merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Sehingga inilah perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan hiasan penjor Kalau kita datang di pagi hari tentunya akan ramai sekali Umat Hindu akan melakukan persembahyangan teman-teman Mungkin di next video kita akan coba datang lagi di bulan Ataupun di Haraya Kuningan nanti Bertempatan di hari Sabtu tentunya wistawan juga banyak Dan kita akan coba nanti mereview lagi Kita sudah menuju ke Purisaren Ubud lagi di sebelah kanan Ini adalah beberapa warung-warung yang menjadi ikon di Ubud juga Ada warung ibu oka yaitu babi guling dan juga tempat nongkrong Yaitu kopi shop yang ada di sebelah kanan kita ini Jadi Purisaren ada di sebelah kiri kita ini Setelah Purisaren kita akan berkunjung ke Jalan Gotama teman-teman Purisaren tampaknya tidak begitu ramai di sore hari ini Dan juga biasa di depan sini adalah tempat drop Ataupun untuk penjemputan wistawan-wistawan yang mendapatkan sotel gratis Dari hotel-hotel maupun vila-vila yang ada di sekitaran Ubud ini Megahnya pasar seni Ubud atau pasar raya Ubud di depan sana Jadi setelah direnovasi tampaknya lebih rapi dan juga lebih modern Sehingga wistawan-wistawan juga di yakin lebih nyaman lagi berbelanja di pasar seni Ubud yang ada di sebelah kanan kita ini Jadi kita lanjut terus di sana Jadi di pertigaan ataupun kita akan ambil arah sedikit ke kanan teman-teman Karena sementara lagi kita akan belok ke kanan Inilah suasana pasar seni Ubud atau pasar raya Ubud di sore hari Biasanya penuh dengan para wistawan dan juga sangat ramai sekali Di sisi kiri kita ini juga Trotwart-trotwart juga tampaknya begitu lenggang di Ubud area ini Setelah bulan Februari-Maret nanti bulan April akan kembali lagi rame Ubud di sekitaran area ini April mulai ke Mei, Juni, Juli, Agustus akan menjadi peak ataupun hike season di Ubud Sehingga peningkatan yang signifikan nantinya akan teman-teman lihat di sekitar Nubur area ini Nah kita akan ambil ke kanan di sini Kita akan masuk ke jalan Gotama Gotama Sosial shotguns, restoran yang selalu rame juga Barusan kita lewati teman-teman Kita akan masuk ke kanan ini Jadi untuk mobil tidak boleh untuk masuk ke dalam Dan inilah jalan Gotama Jalan di mana biasanya para wistawan yang memilih tinggal di Ubud Mereka akan memilih tinggal di sekitaran Jalan Kajang dan Jalan Gotama ini Karena kalau kita ngomongin Jalan Gotama ini Sebenarnya Jalan Gotama adalah salah satu jalan di mana Menjadi tempatnya para wistawan asing berada Karena di sini terdapat banyak sekali warung-warung warga Banyak juga bar-bar kecil atau tempat-tempat nongkrong yang cil juga di sekitaran area ini Dan para wistawan yang tinggal di sini juga mereka bisa berbaur dengan warga Seperti yang kita lihat ada orang yang sedang menghias penjornya Mereka biasanya dibantu juga oleh para wistawan dan juga mereka menyaksikannya Nah di sebelah kiri kita lihat Rame sekali dan orang-orang biasanya berjalan kaki di sini Karena kalau setia di Jalan Gotama ini menuju ke pusatnya Ubud Yang tadi kita lewati tentunya bisa berjalan kaki Ke Monkey Forest juga karena ini menuju ke Monkey Forest Jadi teman-teman kalau ingin ke Monkey Forest juga Kalau tinggal di sini tinggal jalan kaki saja Di samping ini sangat nyaman Dan kita akan dihadapkan di sebelah kiri kanan Banyak sekali bule-bule yang nongkrong Dan di sebelah kiri kita ini Teman-teman bisa lihat banyak sekali kopi shop-kopi shop baru Tempatnya nongkrong para wistawan Ketika berada di Jalan Gotama ini Seperti ini situasinya teman-teman Jadi buat teman-teman yang pernah tinggal di sini Nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pesan dan kesan kalian Tentang Jalan Gotama ataupun Jalan Kajeng yang barusan kita lewati Hiasan penjor Kita lihat di sini teman-teman Jadi para wistawan biasanya mengwadikan momen Mereka memfoto penjor-penjor yang ada di sekitaran area Ubud ini Mungkin di next video kita akan coba nanti mereview tempat-tempat lain Yang biasanya banyak sekali berjejer penjor-penjor yang Di saat-saat galungan dan kuningan Nah kalau lurus itu menuju ke Jalan Gotama juga Menuju ke Monkey Forest Dan di depan adalah Golden Monkey Kita sekarang sudah berada di Jalan Dewi Sinta Jadi Dewi Sinta ini salah satu ruas jalan yang banyak juga restorannya Tempatnya orang-orang berjalan kaki Biasa wistawan-wistawan menuju ke pusatnya Ubud Ataupun sekedar menikmati hidangan di sekitaran area ini Jadi buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah mengikuti video kali ini Kita akan jumpa lagi di next video Dan jangan lupa selalu tonton video ini sampai habis Dan teman-teman tuliskan di kolom komentar juga Tempat-tempat desinasi yang teman-teman inginkan Kita akan gaspok